Om Swastiastu Hari ini ibu akan melanjutkan pembelajaran pada bab 3 Mengenal tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata Cerita Mahabharata ditulis oleh seorang maha resi bernama Resi Wiasa Di Indonesia, cerita Mahabharata dialih bahasakan dari bahasa Sansekerta ke bahasa Jawa kuno Oleh Empu Sedah dan Empu Panunuh Mahabharata adalah bagian dari Itihasa Mahabharata menceritakan kisah Pandawa dan Korawa Dan terjadinya perang Baratayuda di Medan Kuru Setra Mahabharata terdiri atas 18 bagian Disebut dengan Astadasa Parwa Atau 18 Parwa Yaitu Adi Parwa Saba Parwa Wana Parwa Wirata Parwa Udyoga Parwa Bisma Parwa Drona Parwa Karna Parwa Salia Parwa Salia Parwa Saoptika Parwa Stri Parwa Santi Parwa Santi Parwa Anu Sasana Parwa Aswa Medika Parwa Asrama Wasika Parwa Mosala Parwa Maha Prastanika Parwa Suarga Rohana Parwa Tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata Tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata Dapat dijadikan panutan dalam menjalani hidup Tokoh-tokoh tersebut adalah Krishna Krishna adalah perwujudan Dewa Visnu yang turun ke dunia Untuk menyelamatkan Dharma dari Adharma Krishna adalah putra kedelapan dari Basu Dewa dan Dewa Ki Dalam peran ini Krishna juga merupakan keponakan dari Kunti Sehingga Pandawa dan Korawa menjadi sepupu Krishna Bisma Bisma dahulu bernama Dewa Brata Nama Bisma diperoleh karena sumpahnya untuk tidak menikah dan setia terhadap negara Bisma adalah salah satu tokoh utama dalam cerita Mahabharata Bisma adalah putra dari pasangan Prabu Santanu dan Dewi Gangga Bisma juga merupakan kakek dari Pandawa dan Korawa Widura Widura adalah adik tiri Pandu dan Drestarasta Mereka mempunyai ayah yang sama tetapi lain ibu Ayah Widura adalah Resi Krishna Dwi Payana Wiasa atau Resi Wiasa Drona Drona adalah putra Barat Duwaja Drona adalah guru Pandawa dan Korawa dalam seni pertarungan Drona merupakan seorang Brahmana yang memiliki kelebihan dalam strategi peperangan Drona memiliki keahlian-keahlian dalam bela diri dan persenjataan Kunti Kunti adalah putra surah adik wasudewa dan putri angkat Kunti Boja Kunti diangkat sebagai anak angkat Raja Kunti Boja karena ditemukan di dalam tanah Oleh karena ditemukan di dalam tanah dan terbungkus kotak ia diberi nama Kunti Kunti adalah istri Pandu dan ibu dari para Pandawa Gandari Gandari merupakan putri dari Subala Raja Gandara Gandari menikahi Drestarasta, pangeran tertua di kerajaan Kuru Semenjak bersuami, Gandari sengaja menutup matanya sendiri agar tidak dapat menikmati keindahan dunia karena ingin mengikuti jejak suaminya Ia adalah ibu dari seratus Korawa Drupadi Drupadi adalah putri dari Raja Drupada Drupadi terlahir dari api Drupadi adalah istri Pandawa Yudhistira Yudhistira adalah putra tertua dari Pandu dan Dewi Kunti Dewi Kunti berdoa kepada Dewa Yama agar diberkahi putra yang selalu menjalankan Dharma Dewa Yama adalah dewa kebenaran dan Dharma Yudhistira adalah sosok yang selalu menjalankan Dharma dan menegakkan keadilan Bima Bima adalah putra kedua dari Pandu dan Dewi Kunti Bima merupakan anugerah dari Dewa Bayu Dewa Bayu adalah dewa angin Bima sangat mahir dalam senjata gada Arjuna Arjuna adalah saudara ketiga dari Pandawa Putra dari Pandu dan Dewi Kunti ini merupakan anugerah dari Dewa Indra Arjuna merupakan anggota Pandawa yang memiliki paras yang tampan dan lemah lembut Ia juga merupakan teman dekat Krishna Ia sangat mahir dalam ilmu memanah Nakula Nakula adalah putra dari Pandu dan Dewi Madri Ia adalah saudara kembar sahadewa, anugerah dari Dewa Aswin atau Dewa Kembar Dari para Pandawa, Nakulalah yang memiliki wajah paling tampan Ia mempunyai kemampuan khusus dalam merawat kuda Sahadewa Sahadewa merupakan saudara paling muda di antara Pandawa Ia saudara kembar dari Nakula Sahadewa ahli dalam ilmu perbintangan atau astronomi Ia juga pandai dalam berternak sapi Karna Karna adalah putra Kunti dan Dewa Surya atau Dewa Matahari Ia merupakan saudara tertua Pandawa Ketika bayi, karena suatu hal Kunti membuang Karna ke sungai Gangga Kemudian, Karna ditemukan oleh Adirata, seorang kusir dari kerajaan Kuru Oleh sebab itu, Karna mendapat julukan Radeya Radeya bermakna putra Rada atau istri Adirata Duryodhana Duryodhana adalah putra Drestarasta dan Gandari Duryodhana adalah saudara tertua dari seratus Korawa Ia adalah raja di kerajaan Hastinapura Duryodhana selalu memimpin adik-adiknya dalam segala hal Sakuni Sakuni adalah paman dari para Korawa Sakuni merupakan kakak dari Gandari Sakuni terkenal sebagai orang yang selalu menghasut para Korawa Agar memusuhi Pandawa Ia berhasil merebut kerajaan Indra Prasta Dari tangan para Pandawa melalui sebuah permainan dadu Abhimanyu Abhimanyu adalah putra Arjuna dan Subhadra Dalam Mahabharata ditetapkan bahwa Abhimanyulah yang akan meneruskan Yudhistira sebagai pewaris tahta Akan tetapi, Abhimanyu gugur dalam pertempuran besar di Kuru Setra Abhimanyu menikah dengan Utara Putri Raja Wirata Abhimanyu memiliki seorang putra bernama Parikesit yang lahir tak lama setelah ia gugur Gatot Kaca Gatot Kaca adalah putra Bima atau Bimasena atau Rekodara dari keluarga Pandawa Ibunya bernama Hidimbi atau Harimbi Berasal dari bangsa Raksasa Gatot Kaca dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa Dalam perang besar di Kuru Setra Ia mengalahkan banyak sekutu Korawa Sebelum akhirnya gugur di tangan Karna Kisah Mahabharata mengandung pelajaran hidup sebagai salah satu tuntunan dalam menjalani kehidupan di dunia Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam Mahabharata Fatut menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin saat ini Nilai-nilai budi pekerti yang luhur Dapat membentuk karakter manusia yang menjunjung tinggi kebenaran sesuai ajaran agama Om Santi 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 Om